Karena Nino sudah bersama adiknya Milen, Destak pun akan bermain dengan ibunya. Ini dia Hesti! Mamat! Mamat! Anehnya adiknya adiknya. Lekas semua yang mari kita berolah raja. Kalau usah kita mau main game, udah mau main game. Silahkan aja lah ya. Destak dan Nino terlebih dahulu. Mau suit Jepang, suit Jerman, apa Indonesia nih? Suit Jerman gimana? Jepang Jerman yang gini, yang biasa. Kalau Jepang yang begini. Kalau Indonesia? Indonesia yang sama, kayak Jerman. Ini orang ngeselin banget ya? Menang dong! Biasa ingin bermain atau dilempar? Untuk mengambah jalannya, teman saya akan memilih menjawab pertanyaan. Jangan gila, Kak. Silahkan Nino ke belakang dulu. Dan ini spesial boleh berundi. Oke, boleh berundi dengan temannya. Cuma apa? Berundi dengan dia kayak gini gak tau apa-apa sih. Aku pikir kamu tahu sesuatu. Kamu pikir kamu cantik. Kamu pikir kamu semuanya. Hah? Ada cekoriti gak? Desa dan Hesti, sebutkan nama kota di bawah ini yang dijuluki kota seribu menara. Oh gampang! A! Dan dilintasi sungai Vitava. Ah, udah. Gue pernah kesana. Apakah A. Sim, Riep. Oh siapa? Atau B. Budapest. Atau C. New Delhi. Atau D. Praha. Kota seribu menara. Ya Allah! Siapa? Ya B. Nah. Tiga. Dua. Satu. Jawabannya adalah Budapest, Pak. Budapest. 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 Atau gak Praha? Antara Budapest atau Praha? Kalau misalkan mereka berhasil menjawab, berarti kalian yang harus berduel di sini. Tapi kalau salah? Mereka yang harus berduel di Pai Fesi. Yaudah sini dulu deh. Iya Budapest. Belum tentu, belum tentu ya. Itu menara. Gue pernah kesana soalnya. Eh Praha deh. Itu semua kalau tema sebutin tadi. Gue udah pernah kesana semua. Ayo. 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 Sudah kita lock. Jawabannya adalah Budapest, Desta. Saya taunya seribu masjid, Pak. Masih. Ini seribu menara. Menurut Desta dan Hesti Budapest. Enggak, menurut saya itu menurut Desta. Kalau benar itu menurut saya. Kalau menurut kalian? Ya. Di antara juga sih. Di antara itu sih Budapest sama Praha sih. Praha atau Budapest. Tapi kayaknya gak ada menara deh kalau di Budapest. Tunggu. Betul sekali. Wanita cantik ini betul. Praha jawabannya, D. Praha. Ada juga antara Praha atau Budapest. Antara Praha atau Budapest. Oke, semuanya mari kita berolah wadah. Pak. Saya daripada Praha ini yang berada, Pak. Itu paham. Berada. Saga. Waduh. Silahkan. Eh, kembali. Ada kesalahan. Kembalik, Pak Jupri. Kita hitung sama-sama. Tiga. Dua. Satu. Nyerah! Tiga. Wulah! Tiga! Nah, Pak. Ini perempuan tenaganya kuat, Pak. Seolah-olah Raga. Tiap hari. Oh, sering ikut UFC. Kayak orang tarung derajat kayak gitu Silahkan Bapak kasih belit aku Selanjutnya silahkan Hesti dan Milen ke depan Hesti dan Milen Mana sih belit? Belakangmu Suat dulu, salah satu, dua, tiga Yang mana yang Jepang Tapi kalau misalnya mau yang Indonesia juga gak apa-apa Yang mana nih? Ya, ya, ya Sing Shansion ya Sing Shansion Sing Shansion Sing Shansion Ingin bermain atau dilempar? Tahu dilempar Dia mau main, Pak Dia mau main Dia mau main apa-apa? Gak usah Udah kan setiap tim Tanyaannya Kejuaraan sepak bola dunia Dilaksanakan pertama kali pada tahun 1930 Dan berlangsung Di Uruguay Ya, kira-kira banyak itu Pertanyaannya Siapakah yang menjadi juaranya? Apakah A, Itali B, Inggris C, Uruguay Atau D, Argentina Gampang ini malah Tahun 1930 Diadakan di Uruguay Siapakah yang menjadi juara Apa ya? Gue gak suka bola Soalnya Itali, Uruguay Itali, Inggris, Uruguay Atau Argentina Kayak Argentina Milen bukan pernah jadi Argentina ya Argentina Oke ya, Mol Siap? Apa nomornya dia apa, Mol? Mol, iya Mol Ah, jangan kasih tangannya kok Oke, Milen Aneh banget yang panggil Milen Dulu soalnya gendut Aku masih kecil Jadi molek gitu Setahu saya sih Uruguay, Pak Ya, waktu itu dia gak pernah- pernah- pernah lagi Oh ya, Uruguay ya Uruguay deh ganti Pasah Ya, Argentina aja udah jalan terhasut lah Benar? Argentina Oke, terakhir Pak, set, Pak, tahu Uruguay Serius Oke Anda jangan coba-coba merusak jawaban orang ya Ya, apa-apa Cuma dia gak pernah- 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 pernah lagi aja Sebab bola Piala Dunia Pertama Tahun 1930 Diadakan di Uruguay Dan juaranya adalah Si Tuan Rumah Uruguay Tidak pernah lagi memenangi Jadi ini harus ini Pertama dan Pertama dan terakhir Uruguay Uruguay Aku coba-coba nantinya ya Jadi dia pasti menang Pertama Uruguay Urusan Guay ya Oh iya, iya Eh maaf gak ada yang menangkap Bila mau di sebagainya Sebagainya Oh gak ada yang respon Gak masalah Aku reka semua Gila sama di mana Gak apa-apa Sama-sama Kita hitung sama-sama 3, 2, 1 Wanita, wanita ini jangin Sampai jumpa